Intro Memiliki kulit yang sehat bebas jerawat adalah dambaan setiap wanita karena jerawat adalah problem utama kulit berminyak Oleh karena itu ikuti dua langkah mudah mengatasi jerawat dari Nuris Beauty Care berikut ini Pertama, bersihkan wajah dengan Nuris Agne Facial Foam untuk membersihkan kotoran dan minyak berlebih Kedua, dengan mengoleskan Nuris Agne Gel hanya pada bagian jerawat agar jerawat cepat kering tanpa bekas Nuris Beauty Care Agne Series, dua langkah mudah atasi jerawat 111 film layar lebar, ribuan episode sinetron plus dua piala citra dari festival film Indonesia seolah belum cukup untuk menggambarkan kecintaan Nari Wijaya terhadap dunia seni Pengaruh besar dua suaminya yaitu sutradara Misbah Yusamiran dan budayawan Aji Prosidi membuat dunia akting berurat dan berakar di nadi Nani Wijaya Namun setelah denyut nadinya berhenti untuk selama-lamanya adakah harapan Nani yang belum kesampaian? Apakah Cahaya Kamila Putrinya mampu meneruskan jejak emas Nani? Lalu seperti apa sejumlah selebriti mengenang sang aktris senior yang disebut ibu para bintang Indonesia? Sebelum menyimak fakta pamungkas, izinkan saya Maria Andromeda pamit undur diri dari hadapan Anda Saksikan terus Barista, berita artis ternama setiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI Seperti ribuan episode sinetron yang dibintanginya membicarakan Nani Wijaya tidak bisa sekelebatan tapi butuh durasi yang cukup panjang pasalnya jejak langkah Nani di dunia hiburan tanah air melintasi zaman Dari zaman Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi hingga zaman milenial eksistensi Nani Wijaya sudah teruji Rigadia Pitaloka yang memainkan peran ikonik bersama Nani Wijaya tak bisa menyamarkan kesedihannya ketika mengetahui aktris yang dulu dipanggilnya Emma Oneng itu telah pergi untuk selama-lamanya Beliau meninggal dunia di usia 78 tahun akibat infeksi paru-paru yang dideritanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ma, Ma yang luar biasa Ma adalah inspirasi bagi saya untuk selalu kuat Terima kasih Ma pernah dan selalu Ma akan ada di hati Oneng Oneng gak akan pernah lupa Saat-saat Oneng dalam kesulitan Ma telepon Ma datang memberikan kekuatan buat Oneng dan anak-anak Selamat jalan Ma Maafkan Oneng ya Pak ya Seperti itulah ungkapan duka rike yang disampaikannya dari negeri kincir angin Belanda Banyak yang merasa menyesal karena tak bisa membesuk Nani Wijaya saat terbaring di rumah sakit Pada hari terakhir sebelum kepergian almarhumah Komedian Saleh Ali Bawazir dan Fani Fadila bahkan sudah mendapatkan darah golongan O Yang dibutuhkan Nani untuk memperpanjang denyut Nadi Namun beliau keburu dipanggil oleh Sang Ali Sangat-sangat mengejutkan soalnya ada rencana memang teman-teman itu kan paginya mau ke rumah sakit Untuk donor Donor darah Kita tahu dapat kabar Malah itu udah gak ada ya Dilihat dari kondisi Kondisinya saat itu memang masih lemah Dan terus gak lama Kita tungguin sampai jam besok Tapi tetap gak bisa juga orang lain yang bisa masuk kecuali keluarga Terus kita pulang Terus tadi malam dapat kabar Katanya emak Butuh darah Golongan darah O Nah itu begitu dapat kabar Langsung Nani bilang di grup teman-teman Nani on the way langsung ke rumah sakit Jadi Ternyata dapat kabar lagi Jangan sekarang Dan sebelum Nani berangkat Nani juga kontak PMI Nani juga yang biasa Nani donor Minta tolong Kalau ada golongan darah O Boleh dong Didonorin buat emak Ternyata Baru dapat kabar tadi pagi Ternyata Banyak Stok darah O Cuma Nani bilang Minta maaf Terima kasih Tapi Minta maaf Minta maaf Minta maaf Ikhlas kok Darupanya dia menderita Cuma saya nyesel Waktu dia pergi Saya gak mendampingi Itu hanya yang Penisalan buat saya Karena rumahku dekat sekali Dengan rumah sakit Baru wadi Cuma Alhamdulillah Itu aja yang Saya ikhlas kok Cuma itu hanya Karena itu sahabatku Tanggal lahirnya sama Golongan darahnya sama Waktu kemarin Minta golongan O Saya bilang saya Golongan O sama Tapi karena udah tua Ya boleh Di industri hiburan Koni Suteja Menjadi besti Nani Kebetulan pula Mereka lahir Di tanggal bulan Dan tahun yang sama Yaitu 10 November 1944 Karena sama-sama Berdarah Sunda Dan berzodiak Scorpio Nani dan Koni Cocok dalam segala hal Mereka kompak Menggawangi grup Golden Girls Bersama Rina Hashim Dan almarhumah Ida Kusuma Grup yang dibentuk Tahun 1992 Yang terinspirasi Dari sitkom Hollywood sukses The Golden Girls Itu dibentuk oleh Almarhum SISNS Golden Girls Versi Nani Kony Rina Dan Ida Kusuma Pun sempat eksis Lewat sitkom Yang cukup sukses Di era 90-an Di Penelokan Ada sutradara Irwinsah Yang juga Naminya Ida Leman Kalau lihat saya Di Penelokan Itu kan selalu berdua Teman-teman Berdua Dibilang ya katanya Yuliana Yuliani Korban Apa namanya Kembar Sia Selalu dipanggil Habis ke kamar Madi Hayu Diantor Mau ke kantin Hayu Jadi saya Sahabat Dia anak satu-satu Ya cuy Jelannya bagus banget Jelannya itu Anak satu-satu Kan Anak tunggal Dia Dan dia Sarjana Dokter Anda Ya Dia anak tunggal Kita semua dulu Berempat berkumpul Ada Ida Kusuma Nani Wijaya Kony Suteja Rina Hasin Sekarang kita tinggal Berdua Ya Kita namanya dulu Golden Girls Iya kan Cian Nani ini orangnya Untuk saya Karena saya yang paling muda Dari mereka bertiga Iya kan Jadi saya udah dianggap Muda kayak anak Udah segala macam Kalau mau nyuruh Juga ke saya Rina ini Apalagi ini Rina ada minyak kaya putih Gak gitu Kayak gitu-gitulah Dia tahu pasti Saya punya semua di tas Nah itulah Kemudian Nani Wijaya Memang orangnya Sosoknya yang Keibuan Tapi lucu dia Dulu pernah berempat Shooting yang namanya Opera Sabun Colek Itu berempat Dulu tetap pernah shooting Itu tahun berapa Mupaya cerimu Itu dia Tapi aku terluka Sudah komplit semuanya Golden Girls ещё extrêmement Masih Masih sehat Masih serat Baik Ya Saya Siapa tadi yang bilang tepuk dulu, siapa? Saya! Seperti itulah hebohnya Nani Wijaya bila sudah kumpul dengan dua personil Golden Girls yang masih hidup, Connie dan Rina. Tapi kini, personil Golden Girls tinggal dua orang setelah Nani Wijaya mengembuskan nafas terakhirnya. Nani wafat menyusul misbah Yusabiran suami pertamanya yang wafat 11 April 2012. Dan Ajib Rosidi suami keduanya yang berpulang 29 Juli 2020 silam. Misbah Yusabiran dan Ajib Rosidi semasa hidup adalah dua sahabat karib. Meski begitu pernikahan Nani dengan Ajib yang digelar 16 April 2017 sempat ditentang anak-anak Nani. Namun tiada yang bisa menentang garis takdir Nani yang diberi jodoh kedua oleh Tuhan di usia senja. Tapi sekarang Nani telah menyusul dua belahan hatinya, Misbah Yusabiran dan Ajib Rosidi. Lantas siapa yang meneruskan jejak Nani di jagat akting setelah Cahaya Kamila putrinya sibuk mengurus keluarga. Perasaan aku sih lebih kayak kesedihnya, sedih memori yang udah kita jalanin selama ini. Karena kan aku cucu pertama. Jadi di bawah aku itu umurnya jauh sama aku. Jadi dulu tuh aku sering ikut nenek syuting, pengajian. Terus nenek Arisan, nenek kumpul sama Golden Girls dan lain-lain. Aku selalu dibawa gitu. Jadi yang kayak bener-bener ibaratnya jadi cucu yang dipamerin juga lah. Ini cucu aku, cucu aku, kayak gitu-gitu. Ya buah itu gak jatuh jauh dari pohonnya. Jadi ya aku juga dapet gift dari Allah itu sama seperti nenek gitu. Kayak ya berkutip di Rana Entertainment gitu ya. Termasuk dunia acting atau seni peran. Kebetulan nenek itu bener-bener, dari dulu tuh nenek tuh tipikal orang yang memberikan, apa ya, memberikan kesempatan untuk cucu atau anaknya. Maunya apa dan ngapain. Tapi gak pernah maksa. Nah, waktu itu pada akhirnya aku bisa satu sinetron, satu frame sama nenek. Ada adegan, aku ceritanya di sinetron itu jadi keponakannya gitu ya. Jadi keponakannya nenek. Terus ada di situ adegannya aku menikah. Terus nenek itu bener-bener yang kayak aku gak bisa jauh dari nenek. Aku mau nikah tapi gak mau ninggalin emak gitu di tukang bubur naik haji. Terus itu nenek tuh ngomong kayak yaudah mau gimana pun juga semua keputusan ada di lo. Jadi gue juga udah tua, gak bisa apa-apa. Gue juga paling gini-gini doang. Dan itu tuh pas aku kemarin tonton lagi kayak ini relate banget. Ya, Firsa Sabila sempat digadang-gadang keluarga sebagai the next Nani Wijaya. Sayangnya nama besar sang nenek, juga kedua tantenya Cahaya Kamila dan Almarhumah Sukma Ayu sempat membebani Firsa. Lantas bagaimana Firsa memeras saripati ilmu akting dan kehidupan dari sang nenek tercinta? Adakah pesan terakhir Nani Wijaya kepada Firsa, cucu pertama yang dibangga-banggakan Nani? Dan nenek tuh gimana ya yang aku tangkep sampe detik ini, ya mungkin aku juga ya belum jadi siapa-siapa juga. Tapi ilmu yang aku ambil itu kebanyakan dari nenek dan dari kakek gitu kan. Kalo kakek lebih ke teoritis, nenek lebih kayak ke aksi gitu kan. Kalo sama nenek tuh gak neko-neko. Aku juga ngeliat nenek gak pernah ada kasus-kasus yang aneh-aneh, ya tenang-tenang aja. Karena nenek selalu bilang sama aku, ngerjain apapun apalagi dunia entertain tuh harus tulus. Harus dengan hati, harus all out, full heart gitu. Mungkin ada ponakan aku satu gitu. Ya mungkin itu juga sampe sekarang sih cuma ponakan aku aja yang di entertain juga gitu selain aku gitu ya. Ya mungkin insya Allah ada penelusnya Ibu Nani selain aku gitu. Di usia parubaya, Cahaya Kamila banyak ditawari peran sebagai ibu seperti halnya Nani Wijaya Ibundanya. Namun tanpa bermaksud mengecilkan kontribusi Cahaya Kamila dan Firsa Sabila dipentas akting, sejumlah artis menilai akting Nani Wijaya sulit ditandingi. Banyak aktris yang memerankan seorang ibu. Namun hanya ada satu Nani Wijaya. Seperti kata sederet selebriti yang pernah menjadi lawan mainnya, Nani Wijaya adalah ibu kita semua. Selama jalan Nani Wijaya. Bunda, ibu hajah Nani Wijaya, semoga khusnur kotima, amal ibadahnya diterima, keluarganya yang ditinggalkan, diberikan kemuliaan, anak-anak yang soleha, yang menjaga ibunya sampai akhir hayat. Amin mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua. Mohon doanya untuk ibu unda kami agar diperima di sisi Allah. Mohon doanya semoga ibu Nani selalu diampuni segala dosa-dosanya, di lapangan kuburnya, ditepatkan oleh orang-orang yang beriman, dan selalu melekat di hati semua masyarakat Indonesia yang sudah terhibur selama ini atas sosok ibu Nani Sang Legend. Terima kasih telah menonton!